Yogyakarta, Kompas.com Presiden Jokowi Dodo dan Putra Bungsunya Kaesang pengarap menyempatkan diri berjalan di sekitar Istana Kepresidenan Yogyakarta. Presiden sempat membeli kaos di sekitar Jalan Malioboro, Senin, 30.12.2019, malam. Presiden Jokowi Dodo dan Kaesang, sekitar pukul 20.45 WIB keluar dari Istana Kepresidenan yang terletak di Jalan Margomulyo, Yogyakarta. Mengenakan jaket merah model bomber dipadu dengan celana hitam, Jokowi berjalan santai bersama Putra Bungsunya yang mengenakan kaos hitam. Baka juga, cerita penjual intip goreng depan Masjid Kendal, kaget yang beli Jokowi. Jokowi sempat menunjuk beberapa warga dan wisatawan untuk berfoto bersama. Ada belasan warga dan wisatawan yang ditunjuk Jokowi dan maju untuk berfoto bersama dengan latar belakang Gedung Agung. Jokowi sempat berbincang dengan sejumlah pedagang yang berjualan di seberang Istana Negara Yogyakarta atau di sekitar Benteng Fredelbur. Usai berjalan kaki, melihat suasana malam di kawasan titik nol, Jokowi kembali masuk ke Istana Negara Yogyakarta sekitar pukul 21.25 WIB. Jokowi akan meresmikan Gedung Kami Joro di Kabupaten Kulon Progo, selasa 312-2019. Pengunjung kawasan Malioboro yang menyadari kedatangan orang nomor satu itu sontak ramai. Sebagian besar tak menyianyakan untuk mengabadikan melalui gawainya, lumayan bisa dekat dengan Pak Jokowi, kata Anji salah satu pengunjung Malioboro. Pengunjung lainnya, Aset mengaku kaget dan gembira dengan kehadiran Jokowi. Dia mengaku baru pertama kali melihat mantan gubernur Jakarta itu dari dekat, gak sempat foto bareng dengan Pak Jokowi. Hanya sempat ngambil foto pakai HP, kaget dan enggak nyangka tahu-tahu Pak Jokowi muncul, ucapnya. Baka juga, Jokowi minta ada aktivitas ekonomi kreatif di kota lama Semarang salah seorang pedagang pakaian. Indarti mengatakan dirinya menjual kaos bertuliskan Malioboro yang biasa dijual 6 biji seharga Rp100 ribu, beli kas Rp100 ribu 6. Ada yang tulisan Malioboro, Jojija, dan Pitontel. Harganya Rp100 ribu tapi dibayar Rp200 ribu, ucapnya saat bertransaksi membeli kaos, Jokowi menggunakan bahasa Jawa. Kak Esang sempat memilih warna hitam, putih dan abu-abu, ditanya harga saya jawab dari paguyuban sama semua, ucapnya, Iki Lopak, yang apik, yang bilang Kak Esang ke bapaknya. Saya senang, enggak nyangka mas, kata Indarti.